Halo Blosswater, nah balik lagi di konten basa basi, bahas sepak bola dalam negeri, aduh gue malu baru pertama kali nge-hostin disini, biasa aja kan seperti ini, nah gue baru liat kan gue anak gawang, nah disini ada bang hari bang, dan ada bang Abdul, nah gimana nih bang, ntar katanya mau dateng ke Nguruh, kita mau ngebahas tentang Kongres PSSI ini gimana nih bang, menurut bang Abdul, Kongres PSSI itu bakal lancar apa enggak nih, karena kebetulan itu nanti liputan perdana gue, gue bisa dibilang gak terlalu banyak tau lah gimana gambarannya seperti apa, tapi kan kayaknya sama sih kayak beberapa Kongres-Kongres tahunan emang bedanya mungkin, ya udah kan, Kongres tahunan, Kongres tahunan bukan, Iwan boleh dong semangas? Belum lah, masih kuliah gue itu, mungkin perdana itu bang, penasaran juga sih gimana sih pemilihan federasi jika dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan lain lah seperti apa sih, presiden kek, legislatif kek, tapi kan kita juga denger cukup panas juga sih secara persaingan udah mulai beberapa safari, istilahnya safari politik lah Kayak ya, Erick Thohir yang udah mulai melakukan pendekatan terhadap Asrop-Asrop, melakukan FGD ya, forum group discussion ya, secara ini lah tersirat lah dia istilahnya mencari suara lah dari beberapa voters yang punya suara-hak suara sih Oke, oke, berarti dalam kesimpulannya udah banyak pergerakannya ya, apalagi gerakan bal tanah, ya Nah, gimana nih Bang Hari? Bang, kan kemarin tuh sempet ada diskusi dari calon Caketum ya, dari PSSI juga, gimana Bang, kalau lo lihat dari sudut pandang lo Bang, dari kemarin acara Bang, boleh Bang? Ya, ini paling sedikit skills aja kan, besok ALB digelera di Jakarta ya, di Faktir Sang Lira, tanggal 16 Februari ya dulu ya, untuk jamnya belum tahu, mungkin tadi gue pengen nyamberin Abdul sedikit tadi kan, Abdul penasaran kan gimana kan Kongres tuh, sebetulnya Seperti apa kan, gue 2016 sama 2019, kongresnya itu ya, kita sama wartawan itu hanya datang pembukaan Indonesia Raya, hanya Mars PSSI, sudah selalu keluar Kita nggak bisa melihat, nggak bisa melihat situasi di dalam bagaimana, dan kita hanya menunggu, dan ketika Kongresnya udah kelar, ya udah Nah, kita hanya bisa doorstop, tapi situasi yang di dalam itu yang gue tahu, mereka punya kertas suara, gitu Setelah foto, itu punya kertas suara, gambar-gambaran, gue silahkan menyoblos Kayak presiden persis sama, menyoblos, kayak presiden, menyoblos siapa, menjelusong David, dan disana tuh nggak boleh bawa HP Fotos itu nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa HP selama Kongres, jadi HP itu disita Oh, dikumpulin gitu? Kalau mau dikumpulin, enggak mungkin nggak boleh bawa HP ke dalam Kongres, gitu Gue nggak tahu apakah mungkin takut ada bukti foto kalau serangan subuh atau bagaimana Terus yang kedua, prosesnya ini panjang dulu Karena kan pertama, fotos itu harus memilih pertama ketua umum dulu Setelah ketua umum, dikumpulin, dibacain, ya ketua umum ini, 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 baru lanjut wakil ketua umum Kalau ketua umum ini, 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 lanjut calon esko, dan panjang sekali itu prosesnya itu Bisa sampai malam, bahkan esko ada lima puluhan ya? Waduh, oh itu dari nama-nama yang udah resmi lah ya? Iya, chapter, chapter itu ada lima ya, yang wakil ketemu juga cukup banyak juga ya Lebih dari sepuluh ya Iya, lebih dari sepuluh Prosesnya panjang, bisa mak... Kalau nggak salah, digelaran nanti jam 1 setelah habis setelah juhur, mungkin bisa kelar malam lah feeling gue Dan yang tadi gue balik lagi, ya lu nanya bagaimana prosesnya ya? Yang udah sejauh ini, udah ketemu sama temen-temen media, barulah nyala ya? Barulah nyala-nyala Yang berani ya? Yang berani, bernyala Oh, bernyala Bukan berani, bernyala Bukan bernyali Oke Yang bernyala, baru-barulah nyala doang ketemu temen-temen media, maksudnya yang apa namanya? Iya, iya Yang ada berani lah, ibat lah Terus, kemarin kita di sesi pers juga ada acara, ada si apa? Femi Fancis Femi Fancis Femir Fancis Femir Fancis Femir Fancis Nah, kita ngobrol-ngobrol bareng sama mereka, bagaimana mereka yang kedepannya ya Sebenarnya kalau dari 5 itu, yang jalan kuat ya 2 orang Hmm, kalau dari sudut pandangan kalian berdua nih, ingat ya? Cuma 2 orang yang paling kuat, ini dari sesi Cak Ketum apa? Wak Ketum nih? Cak Ketum lah Iya, kalau udah Cak Ketum lah itu, Cak Ketum sama Exko nya berdera tuh deh Gitu 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 Gak mungkin Cak Ketum si A, terus Cak Ketum sama Exko nya si B, gak mungkin kalau udah berdera tuh lah Udah paketan gitu Oh udah paketan Susah gitu Udah bukan hasil umum lagi kayak gitu ya Iya Dan kemarin kan, bahkan Pak Lanyala itu kan udah ketemu 25 asprok tuh di atas Sultan Kemudian abdul libur gak salah, gue mau bila yang kesana kan Terus hari ini Lanyala juga lagi ya Iya, iya, iya Mungkin Hamin Dua ya, Hamin Dua jelang Kongres besok Hari ini mau ngobrol bareng lagi ya Ada acara di Iman, sang Lila juga Sang Lila Sementara gue tau kemarin Eric Lahir juga ngumpulin beberapa porters di Bali Di Bali, oke Dan kalau gak salah Pak Milpora juga sempet turun nonton pertandingan klub-klub Liga 1 Kemudian yang terbaru bersija Gak tau tuh maksud kedatangannya sepertinya pibilang sih Pengen sebatas tahun, tapi kan pasti ada sesuatu lah Oke oke Pendekatan internal Nah ini misalkan, kalau misalkan nih ya Visi misi atau janji-janji manis yang terbaik tuh dari calon mana sih nih? Semuanya pasti memberikan janji-janji yang terbaik lah Oke Yang istilahnya ngejual mereka lah Ngejual visi-visi mereka supaya Tidaknya bisa ngasih suara lah ke mereka itu Misalnya kayak kemarin Indonesia Setiap Budi tuh di acara PSC Peres Menekankan bahwa Salah satunya sih ini tentang pengundangan Farah Supaya dengan hadirin Farah itu mengurangi lah Mafia Mafia-mafia Sementara dari Ada lah beberapa kandidat lain juga Pak Secara intinya sih mungkin peningkatan cepat boleh ya Pak Hmm Apa mau ditingkatin tuh? Apa kayak ada Liga 1 plus atau Liga? Oh enggak Prestasi Prestasi dari liganya yang baik Timnasnya juga ikut baik Timnasnya baik, medianya baik gitu ya Tapi berani bicara umur lah nyala ya Yang mau ngasih uang 1 miliar per ASPAP Tapi kan tugas ASPAP berapa kalau sananya dikasih Pasti, pasti Dia harus menjalankan tugas yang diminta sama Pak Lanyawa Artinya ASPAP kalau sananya tugasnya itu berjalan lancar Kita akan dikasih 1 miliar Tapi kalau sananya selama 1 miliar dikasih Tapi tugasnya enggak lancar ya Enggak dikasih lagi ke depannya Emang sebenarnya menurut gue Idenya Pak Nyalang ASPAP itu bagus juga Supaya pembinaan di ASPAP itu kuat Ada bibit-bibit lamar Karena baginya gini, 1 ASPAP aja nih ngirim 1 pemain terbaik 1 ASPAP atau 1 pemain terbaik Kita ada 34 ASPAP Bener? Ada 34 tim Bisa jadi buat kuat timnas Indonesia kita Wah bener tuh Mungkin Jadi enggak usah ribut-ribut kayak kemarin kan? Iya enggak usah ribut-ribut kayak kemarin kan? Iya enggak usah ribut-ribut kayak kemarin ya Atau habis selama Selawesi Tenggara Satu kirim tetap pemain terbaik Posisi keeper Cari Posisi keeper Ada tangan nih Kan bisa kan jadi jatuh tim yang bener-bener kuat Kalau dengan 1 miliar 1 ASPAP Ya mungkin seperti itu Menilaian gue ya Tapi enggak tahu Tapi janji-janjinya kan yang lain Wah sih jauh ini enggak? Belum dengar janji-jari Pak Erick Thohir ya Baru Pak Lanyala, Pak Arief, Pak Ranki sama Pak Madoni Tapi kenapa ya Pak Ete ini Dia kalau bisa dibilang menghindar ya? Enggak tahu tanya dulu deh Gimana dulu? Kok dia bisa menghindar gitu sih? Kayaknya pendekannya secara kekeluargaan sih Oh Family gathering gitu Si para pegiat cepat bola Kemarin juga dia mendengarkan keluarga sawasit dah kalau nggak salah ya Dia pasti di Bali gitu gimana Selama ini Sejahterannya seperti apa Kan setiap masing-masing calon punya cara masing-masing lah Oke oke Untuk lakukan kampanye seperti apa gitu sih Nah Sama Pak Erick Thohir kan juga udah punya nama dan kredibilitasnya sudah tidak Dan bukan lagi sih Itu jadi nilai plus lah buat dia lah Tapi kalau misalkan Ada desastusnya ya Bukannya apa nih Desastusnya Kalau misalkan Pak Ete naik Nanti bakal ditinggal nanti 2024 2024 gimana nih Aduh Ya gimana ya Naik apa nih Pak Ete nya Naik jadi ketum Terus naik ditinggal gimana Iya maksudnya nanti kalau dia jadi naik Naik ketum nih misalkan Kita berandai-andai ini Naik ketum Terus tiba-tiba 2024 dia dipanggil lagi kan Atau jadi SET Gitu kan Ya itu biar netizen yang nilai aja Oke netizen boleh dinilai Nanti berharap Siapapun nanti pengurus PSSI nya Bener-bener 4 tahun Kerja di PSSI Karena kalau kasih Andri Berapa periode yang akhir Gak sampai selesai mulu ya Iya kan Sebenernya Iwan Bule Selesai Jadi harus dipercepat ke LW nya Nah kemarin Pak Seddi Ramayadi Cuman berapa tahun Gak ngera jadi gubernur Semata Terus Pai Wan Bule juga sebenernya Mau selesai lulai 2003 ini akhir tahun nih September kan harusnya Iya September kelar Tapi gak ngera lagi ke Juhan Dipercepat Terus yang terbaru nih Apakah Ya kan 2004 kan tahun politik nih Bangas tuh Apakah nanti Pak Ete kalau naik Meninggalkan PSSI Lalu yang naik Si Si A Si A Si A Si B Si C Semoga aja Tuntasin dululah Demi Sepat bola Indonesia yang lebih baik Nyalakan apa katanya? Nyalakan nyali Nyalakan nyali Kalian bilang Bersihin federasi Masa Baru berapa Baru satu tahun Bulan Berarti tinggal Ingkarin janji dong harusnya Sampai selesai periode nya berakhirlah Iya lah Berarti sampai 2027 ya Iya 2027 Iya Nah mungkin Pak Ete bisa Next sekali ya Di Pekan-pekan Kampanye 2000 Berarti Eh 2029 Berarti mungkin bisa lanjut lagi ya Kalau misalkan mau nyalek ya Apa Apa lagi Nah ini Kalau misalkan dari Calon Caketum 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 Eh Caketum sorry Cawaktum Nah gimana tuh Kemarin tuh Agak-agak sedikit fenomenal ya Menpora nyalonin nih Padahal kan dia Kata-katanya kan Yang dari reporter lapangannya bilang kan Dia tuh belum Belum ada Lima tahun Lima tahun Aktif di sepak bola Tapi Kok bisa lolos Tengok dulu Aduh gimana Kok bisa lolos Kan itu dari omongan di media sosial Sementara kan Faktanya 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 dari KP sendiri sudah Memberikan informasi Kalau misalkan Si Pak Ketum ini Sudah dinyatakan aktif Lima tahun Berdasarkan surat dari ASPROV Oh Selawesi sama ASKAP Apa gua 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 antar Oh gua teman malam Gorontalo Gorontalo Sama ASKAP apa gitu Pokoknya daerah Gorontalo juga ada ASKAP itu Oh gitu Gua ga tau Bilangnya gitu Statutnya Pak Dari Pak KP Ketua KP Berarti udah validnya Berarti artinya Sama halnya kayak Erick Tohir juga kan Ada yang bilang Oh Gak aktif Sementara udah di Persija 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 Tapi kan dia sebelumnya juga kan Pasti ada lah kayak gitu lah Politik-politik Diskriminatif lah Untuk Menurunkan elektibilitas Dari pasangan Calon tersebut Ya kan sama sejauh ini Sepak bola di Gorontalo Kan ga terkenal banget Iya Kayak kita ga tau Apa bener Pak Jai Dunia Malik Kayak kita ga tau Oleh emang Pak Jai Dunia Malik Kita Apa ya Usnu Jon aja Yang lebih baik aja Berfikirnya Ya emang sejauh ini Memang main Gorontalo juga bagus juga Peduli juga Mas sepak bola Indonesia juga Betul-betul Apalagi Marni sampe bikin Apa Tim Edom Pen juga kan Pusing lu Bikin Siapa nih Kalau yang penting Yang penting Niatanya maju Maju sama-sama Bener sepak bola Indonesia tuh Ya gue sih oke-oke aja Asalkan benda kata Abdul Lu Kalau maju udah Lu harus Kelarin 4 tahun Jangan Jangan cuma 1 tahun Udah apa gitu Udah kayak sekolah aksen Hamka-Hamka kemarin sepak bola 70% Politika 30% Sepak bola Kalau kata Hamka kemarin ngomongin Pas di Apa Kamarin di Sesi Tanya-jawab itu berarti ya Iya Nampak ngomong Di Indonesia lebih banyak politika 70% Sepertinya 30% Tapi kemarin gue liat Banyak pemain-pemain legenda Yang ditolak ya Bang Masuk-masuk Bursa-bursa EXCO gitu ya Bukan ditolak Dia gak bersedia Oh gak bersedia Jadi misalnya nama lo nih Diam-diam nih gue calonin nama Abdul Bisa Lu tiba-tiba Si Tommy ngumumin Ada nama lo Lu kakek Kok nama gue ada gitu Padahal gue gak ngomong Iya Padahal gue sama Abdul Yakin lo bisa ngurus PSSI Dan akhirnya lo ngomong Kok gue gak mau nih Yaudah bisa Disabut nama lo Disabut buat ya Tapi Dari nama-nama EXCO Yang paling Nonjol nih Hasani Abdul Ghani Nyalonin lagi ya Tapi emang gue suka sih sama dia Kerjanya keliatan Kerjanya keliatan Kerjanya 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 nyata berarti Dia emang Gue emang kenal dia udah lama Maksudnya Dari tahun pas Piala Jenderal Sudirman Piala Presiden 2012 Itu gue udah Maksudnya udah 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 tau dia Sebegimana kan Dia emang Temu deketa Pak Erick Thohir Ya nanti kabarnya Kalau sana Pak Erick jadi Dia jadi sesuatu EXCO nya Kan kemarin gue Ngomong kan Dia berhenti ya Udah gak mau jadi EXCO ya Capek ya Tapi kalau Pak E.T. naik Bukan Dia udah capek nih Awalnya dia udah gak mau lagi Jadi EXCO PSSI Terus tiba-tiba dihubungin lagi Ya sama Pak E.T. ya Oke Bantuin kalsandanya gue naik Lu punya EXCO lu mau gak? Katanya mau Gitu ya Ya udah Emang kerjanya nyata juga Berarti itu bukti kalau misalkan Kerja Pak Erick Thohir Buat memperbaiki sepak bola Indonesia Di mata Pak E.T. Di bawah pengurusan pemain keturunan Dia ya dulu ya Awalnya kan dia yang ditugaskan Buat ngurus-ngurus proyek Naturilisasi Sandy Walls Sandy Walls Sang Fatin Amat Jordi Amat Nah gitu Kemarin juga kan Ada 6-6 EXCO Dari Gimana bisa dibilang Apa ya Lompat Lompat apa ya Lompat 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 keahlian apalah Istilahnya kayak gitu lah Pokoknya dari Misalkan dari Ininya dia megang basket Dia megang boli Nah gimana lah Kabarnya nih Ya sebenernya Sebenernya Baik lagi Ini kan namanya Nyalonin orang itu kan siapa aja boleh Nyalonin kan Yang penting Baik lagi Harus sesuai dengan Pesaratan Minimal 5 tahun Kalau seandainya Emang dia Luang dikoko di basket Terus tiba-tiba ke bola Kalau emang dia pinter Eh basket Indonesia maju Ya Ya gak apa-apa Gak masalah Yang penting kan Sesuai dengan Persyaratan ya Dule Jangan nyati-nyati Dia bilang Kok ini dia bisa sih Ya kalau seandainya dia bisa maju gak apa-apa Mungkin dia Ah gue pengen Coba benerin Apa bantu sepak boli Indonesia Ya gak apa-apa Gitu sih Kalau menurut gue bebas Berarti nikah Gue tuh kalau seandainya punya pengalaman ini bisa aja maju kan Gak apa-apa semua orang juga bisa Boleh itu nanti Kalau dapet dukungan dari klub ya Iya Satu aja Satu dukungan Dari Asprog Dari mana lah itu Oh itu bisa jadi Exco ya Iya bisa nyalonin Oh bisa nyalonin berarti ya Tapi ada dukungan gitu Tapi kalau ini Ya gak tau Oke Gitu kan Apa namanya Bahasanya apa ya Kalau kayak gitu ya Masuk angin Masuk angin Masuk angin Kita gak tau Apakah bila-bila foto masuk angin Atau kita gak tau kan Oke 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 Tunggu aja nanti Nah Adi Berarti boleh dikasih tau nih KLB Kongres PSSI itu kapan nih 16 tadi 16 Februari Di Jakarta Di Jakarta Berarti Dalam waktu cuma satu hari nih Apa? Kongres Iya sehari Penghitungan semua satu hari berarti Iya Yang gue bingung Kayak Pak Arief Pak Arief Pak Donny kan sebelumnya pernah maju juga tuh Dua tahun Eh sudah ternyata Foto is Kaga ada milih dia tapi masih tetap maju juga Nyalonin lagi Iya apa ya Mertanya bener cinta Kenapa gak ngegarin Exco aja ya Ibatnya ya Ibatnya kan Seenggaknya ada Bisa Partisipasi Iya bisa terlibat lah dalam Moro sepak bola Gak harus jadi ketua sih ya Iya Mungkin dia gak mau kali Kalau misalkan Dikendalikan sama orang lain gitu Kali Nah ini Terakhir mungkin ya Gue pengen nanya nih Siapa sih calon terkuatnya nih Dari sudut pandang mereka berduanya Dari Bang Hari dulu Bang Hari Dari Apa Caketum Cawaketum Bisa Caketum 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 Walau Caketum terpilih Berarti kan Waketum juga yang ngikut ya Iya Coba gimana dari Bang Hari Siapa pilihannya Kalau Caketum Ya Kalau kita Maka bicara Apa yang udah terjadi ya Pak Lanyala kan baru didukung sama empat Empat Potters kan Besar Lamongan Sulut United Asrock Jatim Sama Asrock Papua Barat Empat nih Hmm Pubu Sebelah Udah lah 60 ya Iya sekitar 54 Iya Pubu Sebelah Pak Erick Toher Mengklaim ya Udah didukung 54 Potters Kalau gue rasa nih ya Pak Yt itu Kebanyakan didukung sama klub 31 Maka klub 32 Kalo menurut gue Kepiga 1 itu 18 32 16 ya 32 16 ya Tapi yang bisa Yang bisa Yang bisa Yang bisa Yang bisa Yang bisa Hanya 16 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 Tidak Tapi kekuatan Si Pahasa Setelah di depan kelasan-secalon itu, dia pasti akan menjadi ketahungan TTSI. Oke. Kalau 48 itu udah cukup. Nah masalahnya, ini bisa duel nih. Bisa bener, itu bisa balap-balapan. Bisa balap-balapan. Ya kalau kita lihat, kemarin Pak Ete itu yang dukung Rakyamat. Rakyamat. Eh, Bayimung juga ya. Terus apa? Atta Lilitar-nya. Dia udah nggak bisa. Persib juga, kemarin ngantar itu. Iya, Persib juga ya? Persib ngantar kemarin Pak Teddy. Pak Teddy juga ngantar. Banyak juga kan ya? Banyak-banyak. Banyak. 60 poters, eh 50-an. Kalau Pak Lanyala baru 4. Tapi kan belum sama ASPROV-nya Pak Lanyala. Ya makanya kemarin Pak Lanyala ngumpulin ASPROV. Nah bukan ini ya, tanda tangan, apa sih? Yang di atas sementara itu. Itu baru satu doang. Baru satu doang Papua ya? Iya, Papua Barat. Padahal terang-terangan tuh Pak Lanyala. Kalau mau, apa namanya. Kalau mau dukung gua, nanti gua kasih 1 miliar. Itu buat nyari pemain terbaik di wilayah mereka. Kayaknya ya nggak masalah. Yang penting nanti kedepannya ya masuk akal juga. Satu provinsi nggak bisa ngerep satu pemain terbaik ya? Sama aja bohongan. Iya kan lu udah dikasih 2 miliar di Barat. Masa kemana aja gitu. Berarti kandidat terkuaca ketum. Ini ada gambaran nih mungkin di sini. Ya kalau gua sih, ya Abdul Dul deh. Dul gimana Dul? Tadi kalau dari Bang Ari kan dari 46 suara aja udah bisa jadi... Mungkin bukan calon lagi. Jadi ketua umum PSS sih. Kalau dari sudut pandang lu gimana nih Dul? Siapa Dul? Kandidat terkuat Dul. Gua sebenarnya sih pengennya kalau ngelihat dari visi-visi ya. Kita nggak ngelihat dari dukungan lah. Iya, visi-visi aja kan janji-janji gitu. Karena lu nggak ngatau visi-visi kayaknya. Iya, iya. Kalau ngelihat dari visi-visi gue lebih ke arah kayak ini sih. Pak Doni sama Pak Arief. Karena bisa dibilang praktisilah dia di lapangan. Pak Arief kita tahu dia punya nine sport yang sering undang-undang klub ya. Klub dari luar ke Indo mungkin. Dia juga menjanjikan 2.0. Siapa gula 2.0 kalau nggak salah kemarin dia. Ada rincian lah gimana lah. Penjelasannya seperti apa. Sementara Pak Doni yang kita tahu dia. CEO Bandung Premier League. Dan yang Premier League oke. Kalau gua sih penasaran dia sih gimana kalau misalnya. Eh tapi dua orang itu pernah maju dulu. Jadi wakil lama Cawa aku tahu. Waktu itu 2016 nggak salah. Nggak kepilih juga. Mungkin bisa jadi kalau tahun ini. Kadang ada yang bener-bener punya istilahnya. Passion, passion. Iya lah kecintaan tapi nggak ada dukungan kan bercuma ya. Iya lah. Daman sekahara. Gue lebih nih condongnya si kedua orang itu sih kalau gua pribadi. Kedua orang itu nanti. Tapi faktanya. Faktanya kan. Berkata lain. Nggak tahu lah nanti gimana ya. Mungkin kita berdoa aja lah. Semoga siapa yang jadi ketua PSSI selanjutnya bisa ngebawa Indonesia sepak bola Indonesia. Bahkan mungkin PSSI nya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tidak ada tragedi-tragedi yang bikin mungkin bikin sedih kali ya. Nah yaudah lah. Itu kesimpulannya. Berarti. Gue agak-agak sedikit-sedikit. Ini sih. Kalau misalkan masalah Kongres nih. Tapi ya bisa dinilai sendiri lah. Kalau misalkan. Voter sudah paling banyak ya. Sudah sulit juga berarti banget. Iya. Tapi gue penutup gue nih terakhir. Sebelum kita tutup videonya kan. Gue sih ngusapin makasih ke ewan bule ya. Yang udah. Apa namanya. Udah. Udah membawa sepak bola lebih baik lagi ya. Emang kan dibawa. Emang. Kita nggak dapet piala ya jaman dia ya. Cuman. Tapi kelihatan lah. Gimana. Perkembangannya sangat pesat juga ya. Dari 171 ke 150. 50. Kan apinya kan. Kan itu janji dia kan. Mau bawa ke 150 ya. Iya. Awalnya kan mau 100 besar kan. Tapi berat lah namanya 100 besar lah ya. Terus datangin. Apa namanya. Lawan-lawan timnas yang cukup bagus di Indonesia. Tetap apresiasi gue. Kalo Pak Iwan Bule sih. Sebenernya. Tugas dia belum selesai. Boleh. Karena arah pimpat lagi di kajian kemarin. Ya namanya. Tragedi kan kita nggak bisa. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa montrol dia. Ya kalau. Apa namanya. Ya balik lagi tadi. Apapun yang dilakukan sama Iwan Bule ya. Bagus sih menurut gue. Jauh cukup bagus sih. Sejauh ini ya. Oke. Kita ucapkan terima kasih untuk Pak Iwan Bule. Ketua PSSI yang sekarang dan akan segera berakhir masa jabatannya. Pak Iwan Bule terima kasih atas kinerja Bapak. Udah memajukan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Mungkin nanti calon-calon ketua ini bisa lebih membawa Indonesia ke. Ke jalan yang lebih baik mungkin. Nah. Mungkin sekian kali ya dari bahasa basi kali ini. Terima kasih Bang Ari. Terima kasih Idul. Gue anak gawang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa. dan share konten bolas.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!